Intro Halo Youtube, welcome back to my Youtube channel Buat kalian yang belum tau Nama aku Farida Dan di video kali ini Aku pengen makan lagi nih guys Tapi sebelum aku jelasin makanan apa yang pengen aku review Aku sekalian pengen dengan kalian Aku bakalan pamit buat Bikin konten makan Karena nanti selama sebulan penuh Rencananya ya Aku bakal bikin konten Youtube soal diet Nah dietnya itu bakalan macam-macam deh guys Ada dietnya Om Deddy Kobujer Ada dietnya Kipop Kipop Idol Pokoknya segala macam diet pengen aku cobain selama sebulan penuh Jadi video ini sekalian penutupan gitu Penutupan untuk aku bikin konten makanan gitu ya Nah pasti penasaran banget kan Apa yang aku bakal review di hari ini Oke Yang pertama Aku punya Bittersweet by Nigella Dan yang kedua Aku punya roti pad pie Dan yang ketiga Aku punya tahu endul isi daging Nah ketiga jenis makanan tadi aku beli di temen aku Kalian juga pasti bingung kan Kok Bittersweet by Nigella belinya di temen kakak sih Apa kakak Nigella temennya kakak? Bukan ya guys ya Jadi temen aku nih buka aja Steve Bittersweet by Nigella Nah kalian bisa banget Kalau kalian pengen beli Bittersweet by Nigella Contact ke temen aku aja Memang sih harganya lebih mahal Daripada harga originalnya Bittersweet by Nigella Jelas ya karena kan ada jasa titipnya Ada biaya jasa titip Tapi itu worth it banget kok guys Ketimbang kalian harus gojek Bittersweet by Nigella Terus kalian harus antri Bener-bener lama banget Karena aku sendiri pun pernah Pengen gojek Bittersweet by Nigella Saking lamanya sampai aku cancel Sampai abangnya bilang Mbak ini kayaknya masih lama banget deh mbak Saya aja belum kasih tahu pesanan saya apa gitu Gimana mbak kalau mau cancel aja Yaudah akhirnya saya cancel aja gitu Akhirnya sampai hari ini Aku belum pernah nyobain Bittersweet by Nigella Dan ternyata Temen aku buka guys Jasa titipnya Bittersweet by Nigella Jadi aku seneng banget Nah varian yang aku pesen Buat Bittersweet by Nigella itu Ada Nutella Ya Ini Terus udah gitu Ada Red Fulfat Ya Ini Red Fulfat Terus udah gitu Ada Belgium Ya Nah kenapa aku pilih tiga ini Karena tadi sebenernya sih Gak pengen pilih rasa ini ya Ada rasa nastar Kalau gak salah sama lotus Tapi lotus sama nastarnya Katanya lagi gak tersedia Jadi yaudah aku bilang Yaudah yang ada aja deh apa gitu ya Nah terus Karena harga juga mahal ya guys Jadi aku cuma pemen tiga box aja Nah kalau untuk roti fat pie-nya Ini tuh roti fat pie itu apa sih kak Roti fat pie ini tuh roti serikaya guys Dalamnya tuh hijau tuh liat ya Dalamnya tuh serikaya gitu ya Tapi ini tuh ada beberapa tipe Ada yang digoreng dan ada yang dikukus Nah kalau aku Sobat keluarga aku favoritnya tuh yang digoreng ini Kalau tangguh yang dulu ini Ini tuh tangguh isi daging gitu Dan dia tuh dalamnya pedes ya Tapi setahu aku Kalau kalian pesen di temen aku Bisa request gak pedes ya Karena pedesnya itu sebenernya Cuma dari cabai rawit Yang ada di dalam sini Jadi kalau kalian gak kegigit cabai rawitnya Rasanya tuh gak pedes menurut aku ya Jadi cari aman aja Kalau yang gak mau pedes Tinggal dipotong aja tangguhnya Terus dikeluarin di cabai rawitnya Nah semua makanan ini Intinya aku pesen di temen aku Nanti aku taruh nomor whatsappnya Di sini nih di layar ya Kalian bisa WA aja Nanti di deskripsi aku juga taruh Nomor whatsapp temen aku Buat kalian pesen ini semua Oke Nah guys Varian pertama yang pengen aku cobain Dari Bitterfit by Najla Adalah varian yang Nutella Oke Kalian ngeliat gak dalamnya kayak gimana Aku kasih tau ya Nah dalamnya tuh kayak gini guys Oh iya guys Biar kalian gak bingung Aku pengen kasih tau Kenapa aku pindahin ke piring Kan menurut kalian Pasti lebih enak makan di boxnya langsung ya Itu semua karena aku pengen makan Bagi-bagi sama keluarga aku Aku gak mau keluarga aku makan Bekas aku Udeg-udeg gitu loh guys Kan gak enak ya Sedangkan aku juga gak mungkin Ngabisin 3 box itu sendirian Ya Jadi ya langsung aja nih Kita cobain yang Nutella Nih Aku pikir tuh dia cake-nya tuh padat banget gitu loh guys Ternyata enggak guys Cake-nya ambiar tuh Liat kan Aku pikir kalau dipotong tuh bisa bagus gitu Ya Nih Bismillahirrohmanirrohim Gila Gila Pentesan Orang-orang yang udah suka Bolunya doang tuh enak banget Bukan bolu sih Maksudnya cake-nya doang Gak usah pake krim Nutella dan krim Whip cream-nya tuh udah enak banget guys Bolunya doang Lampasannya mahal ya Ini aku netip teman-teman aku harganya Rp90.000 Satu box Next Ini aku ke varian yang Belgium Kalau kalian liat dalamnya tuh kayak gini Nah dalamnya tuh kayak gitu guys Maaf ya guys Potongnya tuh kayak recet Aku bener-bener gak tau Gak usah kuenya sehancur ini Aku pikir kalau dipotong tuh bakalan bagus gitu ya Nah tapi intinya nih dari yang si Belgium ini Dia tuh dalamnya coklat semua gitu loh ya Terus di atasnya tuh kayak ada Kit Kat gitu ya Beda kalau sama yang Nutella Tadi tuh atasnya polos aja gitu Nah ini juga sorry Keliatan kecampur Soalnya keliatan mirip dua-duanya Nah tapi ini aku udah tau sendiri Ya Ini tuh yang Belgium Ini yang Nutella Dan sekarang aku pengen cobain yang Belgium ya Oke Pertama aku mau cobain yang sama coklatnya dulu Ya aku mau mau cobain yang Belgium Bismillahirrahmanirrahim Katanya Belgium ini bener-bener enak banget variannya Karena dari coklat premium gitu Ini tuh berasa makan es krim maklum Tapi coklatnya doang gitu loh guys Next aku mau kasih tau kalian Dalamnya yang varian red velvet Ya Nih sini deh Jadi atasnya itu ada kayak taburan-taburan red velvetnya gitu Warna merah gak ngerti itu apa Serbuk-serbuk Terus ada oreo kecilnya juga Dan dalamnya kayak gini Dan ini udah aku pindahin red velvetnya ke piring Dan aku mau langsung cobain aja ya guys Nih Bismillahirrahmanirrahim Karena dua yang tadi tuh udah coklat-coklat banget Nah aku gak tau deh ini rasanya apa ya Hmm Iya, iya, iya Kalau ini tuh Rasanya gak ada coklat-coklatnya sama sekali Lebih ke keju kalau yang ini tuh Lebih ke cream cheese gitu Hmm Kalau ini kayaknya makan setengah kotak Gak bakalan enak Nah, itu dia tadi guys Aku udah makan semua varian Bittered by Nadela yang aku beli ya Pokoknya dari tiga varian itu Favorit aku adalah red velvet Kenapa? Karena basically aku emang lebih suka keju Daripada suka coklat, oke Dan kalau untuk varian yang nutella sama Belgium Jujur dua-duanya enak banget Tapi jujur enak banget juga gitu loh Aku cuma dua senok-dua senok Kalian bisa lihat sendiri kan Itu bener-bener enak banget guys Menurut aku red velvet itu paling juara Ya, kalian bisa order red velvet aja Kalau kata aku Kalau yang mau ngikutin aku gitu ya Apa yang enak Terus udah gitu Tapi kalau misalkan bisa di rankingin Antara nutella dan Belgium Aku lebih suka nutella Terus baru Belgium Jadi Belgium ini di tingkat yang terakhir gitu ya Jadi urutannya aku paling suka Salva nutella and then Belgium gitu ya Next aku bakal review roti tad pie-nya Yang aku beli di kanuning juga temen aku ya Nah kalau ini varian yang digoreng Nah ini tuh dalemnya kayak gini guys Kenapa aku suka banget Karena feelingnya tuh full banget tuh guys Kalian bisa lihat kan Feeling serikanya tuh full banget Dia gak pelit sama sekali guys Nih Tuh, udah ketiknya lembut banget Terus ini bisa disimpen di freezer Aku pernah simpen sampai seminggu Dan sekarang aku mau kasih tau-tahun kalian Rasanya kayak apa Oh my god, nih ya Disimu aja Nah ini makanan terakhir yang bakal aku review Yang ketahu endul isi daging Tuh kan isinya daging kan guys Nah, terus di dalemnya tuh ada cabai rawit kan tuh Nah, kalian kalau yang gak suka pedas Tinggal keluarin aja cabai rawitnya Yaudah deh, jadi gak pedas lagi Nih, bakal aku langsung review ya Dan ini dari semua makanan tadi Ini adalah favorit aku guys Tahu endul isi daging Dan dagingnya tuh full banget ya Rasanya Ah, mas ya Allah Bismillahirrahmanirrahim Nah, itu dia guys tadi Aku udah review ke kalian Makanan-makanan yang memang bener-bener pengen aku review Sebenernya aku pengen review Bitter Sweet by Najla tuh udah lama banget guys Tapi aku bilang tadi Selain antri gitu ya Aku bingung aja tuh di varian yang mana ya gitu Terus yaudah Karena aku sempet order di gojek Terus antri Terus cancel Yaudah aku jadi males Terus tiba-tiba aku ngeliat temen aku Aku open TO Bitter Sweet by Najla Nah, temen aku ini yang jual tahu dan tadfly tadi Roti Serikaya Memang sering banget aku order makanan Karena aku suka banget Yang follow Instagram di badi aku pasti tau banget Kalau aku sering banget yang snapgramin Tahu dan roti Serikaya itu ya kan Nah, berhubung dia jualan Bitter Sweet by Najla juga Yaudah aku ordernya sekalian Dan semuanya jadi aku review deh hari ini ya Overall, semua makanan yang tadi aku review Itu adalah makanan kesukaan aku semua ya guys ya Nanti setelah aku mencapai target berat badan yang aku mau Mungkin aku bakal bikin konten makanan lagi Review-review makanan artis Or apalah pokoknya yang penting makanan ya Karena kayaknya kalian lebih seneng liat aku makan sebenernya ya kan Nah, segitu dulu aja guys Buat kalian semua yang pengen tau aku lebih deket lagi Silahkan follow Instagram dan TikTok aku di sebelah sini Klik follow And thank you so much guys for watching Don't forget to like, comment, subscribe, and share I'll see you on my next video, bye-bye